Alaysat nafsan, bukankah dia juga manusia? Keteladanan yang beliau contohkan kepada kita sebagai umatnya adalah Bagaimana kita memberikan penghormatan kepada orang lain Hatta kepada orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan kepada kita Dan Rasulullah mengatakan bahwa kita menghormatinya sebagai seorang manusia Apalagi dia sudah meninggal Orang yang meninggal tentu meninggalkan duka bagi orang-orang yang ditinggalkannya Lalu pantaskah kemudian kita bergembira atas kematian seseorang? Iya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tahu bahwa baru saja Ustadz Jalaluddin Rahmat berpulang Dan saya pun telah membuatkan video belasungkawa Dan memohon kepada para teman-teman untuk membacakan suratul fatihah untuk beliau Tapi kemudian ada-ada saja orang yang entah mengapa Merasa begitu bangga, merasa begitu bahagia, bergembira atas kematian seseorang Kita tidak tahu pasti entah ajaran siapa yang dia ikuti Jikalau merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW Misalnya, itu justru memberikan penghormatan yang sangat luar biasa Bukan hanya kepada sesamanya umat muslim Bahkan kepada orang kafir sekalipun Dalam sebuah hadis misalnya dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk Lalu kemudian ada sekelompok orang yang sedang memikul keranda jenazah Dan spontan Rasulullah berdiri Memberikan penghormatan kepada jenazah tersebut Setelah lewat, para sahabat kemudian menyampaikan kepada Rasul Innaha janazatun yahudiyun Katanya itu jenazah Yahudi ya Rasulullah Apa kata Nabi? Apakah Nabi kemudian menyesal? Karena telah memberikan penghormatan kepada jenazah Yahudi tersebut Ataukah seperti apa reaksi beliau? Reaksi beliau justru bertanya kepada para sahabatnya tersebut Alayisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Pertanyaan Rasulullah ini kan sangat luar biasa Keteladanan yang beliau contohkan kepada kita sebagai umatnya adalah Bagaimana kita memberikan penghormatan kepada orang lain Hatta kepada orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan kepada kita Dan Rasulullah mengatakan bahwa kita menghormatinya sebagai seorang manusia Apalagi dia sudah meninggal Orang yang meninggal tentu meninggalkan duka bagi orang-orang yang ditinggalkannya Lalu pantaskah kemudian kita bergembira atas kematian seseorang Karena itu agak mengherankan kepada teman-teman Yang justru merasa bahagia, justru merasa bersyukur atas meninggalnya seseorang Entah ajaran siapa yang diikuti Lagi-lagi Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal demikian Kalaupun Anda mengutip misalnya sebuah riwayat Riwayat itu pun belum bisa kita pastikan kebenarannya Sementara hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah itu sendiri adalah jelas hadis yang sohi Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dimana kita tahu bahwa kualifikasi hadis Bukhari Muslim dalam Islam itu sendiri Khususnya di mayoritas sunni adalah Bukhari Muslim menempati urutan pertama Dalam kategori kesahihan sebuah hadis Lalu mengapa kita tidak mengambil ajaran-ajaran itu? Jikalau kemudian Anda tidak bisa berbelah sungkawa atas wafatnya seseorang Setidaknya jangan menambah beban bagi keluarga yang ditinggalkan Bagi sahabat-sahabat yang ditinggalkan Jikalau Anda tidak bisa memberikan penghormatan Selainnya penghormatan yang dilakukan oleh Nabi kepada jenazah Yahudi Setidaknya Anda tahan tidak Anda untuk mengumpat melaknak orang lain Karena kita tidak tahu siapa diantara kita yang benar-benar selamat dihadapan Allah Bukankah tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita semua bisa selamat Hati-hati dengan laknatmu Karena bisa jadi laknat tersebut justru kembali berpulang kepadamu dan keluargamu Jikalau Anda tidak bisa menyampaikan bulasungkawa Lewat kata-kata, lewat jari-jarimu yang engkau gunakan Setidaknya tahanlah dirimu Memaki ataukah bahkan memfitnah orang yang sudah wafat tersebut Karena dengan demikian Anda telah menjaga diri sendiri Dari bahaya fitnah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memberikan kita petunjuk yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!